dan kementerian desa manakala saya berpikiran oh bahwa itu hutan desa tapi sesungguhnya seluruh skema itu yang bersentuhan langsung dengan desa Pak, ada bagaimana tidak di tapak itu secara administratif memang bersimbungan dengan desa hutan kemasyarakatan masyarakatnya juga masyarakat di desa setempat kemudian kalau hutan desa sudah jelas itu yang mengelola adalah lembaga pengelola hutan desa ada di amal yang sudah mendapatkan hak pengelolaan tersebut kemudian hutan tanaman rakyat juga kegiatan izin pemanfaatan yang diberikan khusus untuk pemanfaatan kayu di hutan produksi yang juga berada di berbatasan dengan desa kemitraan hutan diberikan kepada masyarakat yang berada di area yang sudah mendapatkan izin konsesi itu juga izinnya juga ada di desa apalagi hutan adat yang memang jelas-jelas ada di sekitar desa jadi ibu dan bapak sekalian semua skema perhutanan sosial ini adalah berbasis pedesaan jadi kalau kita mau mengembangkan usaha-usaha kelompok-kelompok perhutanan sosial otomatis akan bersimbungan langsung dengan batas-batas administratif pedesaan jadi bisa dipahami saya mohon izin karena banyak beberapa gambar yang pasti dijelaskan terima kasih Ya, dan Bapak sekalian Ini dasar penyelenggaraan Dari kegiatan perhutanan sosial Pak Mr. Presiden kita ini Lima tahun yang lalu Jadi pada saat beliau baru Mulai Pemerintahan Sudah menyampaikan bahwa Kegiatan perhutanan sosial Itu adalah salah satu program strategis Nasional yang harus diselesaikan Nah Ada lima strategi Supaya kegiatan ini tercapai cepat Sebelum pemerintahan beliau Kegiatan perhutanan sosial ini Sudah ada Hanya mungkin karena satu dan lain hal Dan ada banyak kendala-kendala Di rampangan Maka capayannya itu Sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan Masyarakat di sekitar kawasan Jadi Pak Presiden Menetapkan lima strategi ini Mulai dari yang pertama Penyederhanaan peraturan Kita tahu Pendahnya capayan lima tahun sebelumnya Itu disebabkan karena Regulasinya yang memang Mungkin Bapak Ibu rasakan berbelit-belit Jadi ada permohonan perizinan yang diajukan Tiga bulan kemudian Lalu izinnya terbit Bahkan satu tahun kemudian Bahkan ada yang Sampai dua tahun Dan ada yang tidak terbit-terbit Kata Bapak Ibu Jadi Regulasi pertama Strategi pertama adalah Pada saat beliau mulai meletakkan Program strategis nasional Di antaranya adalah Perhutanan sosial Maka regulasinya harus dirubah Maka muncullah P83 Tahun 2016 Inilah yang menjadi dasar kami Dalam pelaksanaan Kegiatan perhutanan sosial Kemudian yang kedua Kita berpikir lagi Begitu masyarakat akan kita berikan Hak pengelolaan Dimana mereka harus Manfaatkan kawasan tersebut Masih pada bingung Nah kemudian Terus kami buatkan Petanya namanya Peta Piax Peta indikasi perhutanan sosial Maaf gini data ini Sebetulnya sudah revisi yang ketiga Dalam Peta Piax ini Itu sudah ter-input Areal-areal Yang semuanya adalah Areal open access Areal yang belum Dibebani dengan Perizinan Jadi Bagi Bapak Ibu Kelompok masyarakat Yang Mau Mengusulkan permohonan Untuk mendapatkan Legalitas berusaha Di dalam kawasan Peteta Piax ini Bisa dijadikan Acuan Untuk Penentukan Lokasi dimana Kegiatan ini Bisa dilaksanakan Kemudian Yang ketiga Bisa dari betul Oleh Kari di Kementerian LHK Bahwa Kegiatan Perhutanan sosial ini Adalah Kegiatan yang Melibatkan Multi-step model Tidak bisa diselesaikan Hanya oleh Kementerian LHK Saja Kemudian pada Waktu itu Kementerian LHK Membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Salah satu Di antaranya Adalah Kami Dari Balai PSKL Wilayah Kalimantan Yang ditugasi Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Mengakomodir Permohonan-permohonan Dari Masyarakat Di sekitar Kawasan Yang memohon Untuk diberikan Legalitasnya Balai UPT tersebut Hanya ada Lima Dan kebetulan Dirjen PSKL Segeri adalah Eksolon satu Baru Di Kementerian LHK Pada waktu itu Hanya ada Lima Di wilayah Kalimantan Sumatera Jawa Bali Nusa Tenggara Kemudian Maluku Parwa Dan Sulawesi Kami Di Balai PSKL Wilayah Kalimantan Jadi Tidak hanya Di Kalimantan Barat saja Dari Kalimantan Putara Selatan Barat Timur Tengah Itu adalah Wilayah layanan Yang harus Kami berikan Di Balai PSKL Wilayah Kalimantan Sehingga Perlu Dibentuk Adanya suatu Wadah Bagaimana Percepatan Target Perlutanan Sosial Ini bisa tercapai Maka dibentuklah Kelompok-kelompok Kerja Perlutanan Sosial Yang unsur-unsurnya Terdiri dari Banyak Pitha Yang memang Bersentuhan Langsung Dengan Kegiatan Perlutanan Sosial Di lapangan Keputusan Penetapan Pengurus Maupun Susunan Pogja Itu sendiri Itu ditetapkan Oleh Gubernur Dari Kalimantan Barat Sudah terbit SK Pogja Perlutanan Sosial Bahkan Mungkin Sekarang ini Sudah harus Direview kembali Untuk Penetapan SK Pogja Berikutnya Karena Ada Batasan Waktu Dan kita juga harus Melakukan proses Evaluasi Sehingga Kedepan SK Sankt 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 Dari Pemberian Pemberian Akses Legalitas Kepada Masyarakat Dalam Bentuk Perhutanan Sosial Ini Bisa Ada Peningkatan Yang Siklifikan Dibandingkan Dengan Sebelumnya Dan Alhamdulillah Provinsi Kalimantan Barat Adalah Provinsi Yang Capaian Perhutanan Sosial Terbesar Jadi Ada Sekitar 600 Rp Hektar Kemudian Strategian Keempat Adalah Penyampaian Dokumen Usulan Secara Online Jadi Kalau Dulu Bapak Ibu Yang Berharap Diberi Legalitas Permohonan Dikirimkan Melalui Pendamping Ke Jakarta Sekarang Bisa Melalui Online Jadi Empat Strategi Ini Ditambah Satu Adanya Pendampingan Jadi Kami Menempatkan Pendamping-pendamping Juga Di Areal-areal Ibu Dan Bapak Sekalian Itu Yang Mempercepat Percapaian Capaian Kegiatan Perhutanan Sosial Tapi Tadi Lagi Saya Mendengar Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Direktur Betapa Sedikitnya Pendampingan Yang Kami Berikan Untuk Bapak Ibu Sekalian Di Pemegang Ijin Difasilitasi Oleh Teman-teman Dari Kementerian Desa Sehingga Memang Sinergi Yang Kuat Antara Kementerian RHK Dengan Kementerian Kementerian Lain Dalam Hal Untuk Percepatan Kegiatan Perhutanan Sosial Jadi Sekali Lagi Kami Sampaikan Perhutanan Sosial Adalah Program Strategis Nasional Yang Bukan Hanya Tanggung Jawab Kementerian RHK Tapi Kita Semua Pihak Teman-teman Dari Kementerian UKM Verda Dan Seterusnya Punya Tanggung jawab yang sama Bagaimana Menumbuh Pembangkan Bagaimana Pengembangan Pengembangan Usaha Kepada Pemegang-pemegang Izin Yang sudah Mendapatkan Legalitas Itu Kita Fasilitasi Bersama Sehingga Kegiatan Pemegangan Sosial Dapat Berjalan Sebagaimana Ditetakkan Dalam Pertoran Perhutanan Pemegangan Nah Ini konsep Dasar Dari Perhutanan Sosial Jadi Kalau kita Perhatikan Ini ada Permainan Permainan Sepak bola Lihat yang kecil ini Dia gak bisa Nonton Yang Kesar Dia bisa Nonton Ini Namanya Equality Equality Ini pemberian Hak yang sama Jadi Ini masyarakat Ini skala besar Ini masyarakat kita Di kelompok sosial Di pinggiran Diberi Fasilitasi Yang sama Gak bisa Tetap aja Yang kecil ini Gak bisa Nonton Permainan Bola itu Karena Pemberiannya Sama Fasilitasnya Diberikan yang sama Ke perusahaan Besar Diberi Fasilitasi Yang sama Ke kita Masyarakat Di pinggiran Juga Diberi Fasilitasi Yang sama Sehingga Untuk konsep Perhutanan Sosial Di era Sekarang ini Yang kecil itu Fasilitasi Berlebihan Ini Tangganya Diberi Diberi Dua tangga Supaya Dia bisa melihat Pemainan Bola ini Nah Sekarang itu Seperti itu Jadi Pemerintah Keberpihakan Kepada masyarakat Itu lebih besar Dibandingkan Kepada Perusahaan Besar ini Sehingga Baik perusahaan Besar Maupun perusahaan Kecil Semua bisa Memanfaatkan Kawasanku Tadi Dalam Cepada Ini Semua bisa Monton Permanaan Sepadola Ini Kemudian Ini Pada akhirnya Ini harapan Kita semuanya Bahwa Nanti Begitu Fasilitas ini Pemerintah ini Mudur Fasilitas ini Tidak lagi Diberikan Diharapkan Baik itu perusahaan Besar Maupun perusahaan Kecil Skala sosial Semuanya Bisa Memanfaatkan Kawasan Dengan Sarat dan Ketentuan Sedangkan Diatur Dalam Peraturan Perundang Ya Ini Konsep Perhutanan Sosial Mohon diingatkan Kalau memang Waktunya Sudah Habis Perhutanan Sosial Itu tadi Tadi saya Sampaikan Adanya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dan Hutan Lestari Ini skemanya Tadi sudah Disampaikan Hutan Masyarakatan Hutan Besa Hutan Tanaman Rakyat Ketentuan Hutanan Dan Hutan Hada Kebijakan Perhutanan Sosial Ini Skema Penyiapan Akses Perhutanan Sosial Jadi Ibu Dan Bapak Sekalian Disini Kan Yang hadir Kompor Masyarakatnya Yang sudah Mendapatkan Legalitas Berarti Sudah Melalui Proses Ini Nah Bagi Teman-teman Teman-teman Saudara-saudara Yang Akan Memulai Mendampingi Masyarakat Dalam Kejahatan Perhutanan Sosial Ini Harus Kita Lakukan Bersama-sama Mulai Dari Adanya Petapiaps Yang tadi Saya Sampaikan Strategi Nomor Dua Itu Petapiaps Ini Kita Bedah Nah Dari Pemohon Ini Mengajukan Permohonan Berdasarkan Petapiaps Ini Ditujukan Kepada Menteri LHK Kemudian Menteri Akan Menugaskan Dirjen PSKL Dirjen PSKL Ini S1 Kami Dari Balai PSKL Untuk Melakukan Verifikasi Administrasi Verifikasi Administrasi Ini Dilakukan Untuk Melihat Kelengkapan Berkas Perkohonan Yang Diajukan Bapak Ibu Sekalian Di Antaranya Ada Surat Permohonan Ada Daftar Nama Kelompok Kelompoknya Nama Anggota Kelompok Nama Pengurus Kephd Kemudian Ada Petaknya Ada Deskripsi Wilayahnya Apabila Dokumen Sudah Lengkap Dari Dirjen PSKL Melintahkan Kepada Kami Di Balai PSKL Untuk Melakukan Proses Verifikasi Di Lapangan Jadi Kami Lakukan Verifikasi Ke Lapangan Untuk Memverifier Untuk Menilai Melihat Apakah Dokumen Yang Bapak Ibu Sampaikan Kepada Menteri Tersebut Benar Adanya Kadang Kadang Usulan Dari Kelompok Masyarakat Mengusulkan Di Desa Ini Tonton Lokasinya Sudah Masuk Di Desa Sana Itu Yang Menghambat Percepatan Sehingga Teman-teman Kendamping Diharapkan Di Lapangan Bagaimana Supaya Usulan Itu Adalah Benar-benar Lokasi Yang Memang Dikuasai Oleh Ibu Dan Bapak Sekalian Dalam Kali Ini Lokasi Di Mana Ibu Dan Bapak Berada Di Mana Masyarakat Itu Berada Karena Kalau Bukan Lokasinya Bukan Penduduk Setempat Maka Ijin Itu Tidak Akan Terdir Kemudian Setelah Dilakukan Verifikasi Maka Kalau Hasil Verifikasi Bisa Direkomendasikan Maka Kami Melaporkan Kepada Dirjen Mulai Beraktik SK Dan Dalam Kurun Waktu Kalau Menurut Regulasi Ini Tidak Lebih Dari 23 Hari Maka SK Ijin Itu Akan Terdir Tapi Sekali Lagi Hanya Ijin SK Ijin Bukan Kepemilikan Jadi Disini Kita Bicara SK Pemanfaatan Kawasan Bukan Kepemilikan Lain Dengan Sertifikat Yang Dibayangkan Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian ATR Itu Ada lagi Skemanya Ada Ceritanya Sendiri Lagi Ini Tata Cara Perkoran HBHD Sama Saya Skip Aja Ini Rambu-rambunya Nah Apabila Ibu dan Bapak Sekalian Sudah Mendapatkan Surat Keputusan Ijin Pemanfaatan Kawasan Tersebut Kalau di Hutan Desa Namanya Hak Perlelaan Hutan Desa Rambu-rambu Ini yang Berlaku Yang pertama Tidak Mengubah Status Dan Fungsi Kawasan Kalau Kawasan Tersebut Adalah Kawasan Hutan Lindung Maka Statusnya Tetap Hutan Lindung Dan Ijin Pemanfaatan Yang Diberikan Tidak Akan Pernah Diberikan Untuk Pemanfaatan Kayu Kakak Itu Di Hutan Lindung Kalau Di Hutan Produksi Silahkan Pemanfaatan Kayu Kemudian Yang Kedua Bukan Hak Kepemilikan Tapi Hak Mengelola Jadi Itu Tadi Tidak Dimiliki Tapi Hanya Memanfaatkan Kawasan Tersebut Pengelolaan Kawasan Tersebut Tapi Waktunya 35 Tahun Pak Ijin Itu Diberikan Dan Bisa Diberpanjang 35 Tahun Lagi Dibayangkan Kan Udah Sama Aja Memiliki Jadi Kalau Usia Bapak Sekarang Baru 20 Tahun Ditambah 35 Tahun Kan Baru 55 Tahun Ditambah Lagi 35 Tahun Baru 90 Tahun Udah Sama Kayak Memiliki Jadi Jangan Khawatir Full Diberikan Kepada Ibu Dan Bapak Sekalian Ijin Pemanfaatan Untuk Pengelolaan Kawasan Tersebut Kemudian Tidak Dapat Dipindah Tangankan Atau Diagunkan Tapi Kalau Tanamannya Bisa Diagunkan Lagian Siapa Yang Mau Menerima Agunan Hanya SK Seperti Itu Mungkin Kalau Bank Dia Mintanya Sertifikat Kalau SK Tidak Tapi Tanamannya Bisa Diagunkan Untuk Kalau Kita Memerukan Sertikan Modal Untuk Pengelolaan Usaha Waktunya 35 Tahun Ini Pemanfaatan Di dalam Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Meliputi Pemanfaatan Kawasan Jasa Lingkungan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu Jadi Hutan Produksi Bapak Boleh Memanfaatkan Kayu Jasa Lingkungan Misalnya Ada Arung Jeram Ada Sungai Silahkan Saja Kemudian Hasil Hutan Bukan Kayu Ada Rotan Ada Padu Silahkan Dimanfaatkan Kemudian Pada Hutan Lindung Meliputi Pemanfaatan Kawasan Jasa Lingkungan Dan Hasil Hutan Bukan Kayu Itu Bedanya Di Kayu Itu Kalau Hutan Lindung Tidak Boleh Pemanfaatan Kayu Karena Memang Hutan Lindung Itu Tegakan Tegakannya Itu Harus Dipertahankan Ada Fungsi Hidrolologis Yang Harus Dipertahankan Di Kawasan Lindung Tersebut Kemudian Yang Kedua Pemanfaatan UPHKM Untuk Hanya Hanya Hutan Produksi Dan Memang Disini Sudah Ada Orientasi Bisnis Dimana Hasil Hutan Kayu Ini Kita Harus Menanam Untuk Kemudian Ada Industri Yang Sudah Siap Menerima Hasil Tanaman Kita Itu Ini Konsep Hutan Tanaman Raya Nah Pemanfaatan Penebangan Usaha Yang Tadi Hutan Lindung Ini Sama Saja Kemudian Ini Hak Pegang Hutan Desa Mendapatkan Perlindungan Dari Gangguan Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Atau Pengambil Alihan Secara Sepihak Oleh Pihak Lain Jadi Kalau Bapak Sudah Mendapatkan HP HD Maka Ijin Dijamin Tidak Akan Ada Ijin Ijin Sawit Ijin HTI Atau Hutan Anak Itu Tidak Akan Ada Terbit Lagi Bahkan Kalau Ada Kelompok Kelompok Lain Yang Masuk Kedalam Kawasan Bapak Bapak Punya Kekuatan Untuk Mengusir Mereka Tapi Kalau Bapak Belum Punya Legalitas Di Dalam Kawasan Maka Bapak Pun Tidak Boleh Berada Di Dalam Kawasan Itu Sehingga Memang Pentingnya Legalitas Itu Supaya Bapak Ibu Bisa Berusaha Dengan Nyaman Di Dalam Kawasan Dan Kami Pun Di Kementerian RHK Menjadi Lebih Tenang Karena Kita Tidak Melakukan Pembiaran Kalau Kita Tidak Memberikan Akses Legalitas Maka Bapak Ibu Kita Biarkan Kami Juga Salah Melakukan Pembiaran Masyarakat Berada Di Dalam Kawasan Tanpa Adanya Legalitas Kemudian HPHD Sesuai Kearifan Lokal Antara Lain Sistem Usaha Nanti Terpadu Jadi Bisa Dengan Agroforestry Jadi Kalau Mikir Kalau Membih Kayu Kelamaan Gak Boleh Kayu Jadi Apa Silahkan Melakukan Penanaman Yang Multi Multi Tajung Agroforestry Disana Bisa Buah Buahan Bisa Padi Dan Seterusnya Kemudian Mendapat Manfaat Dari Sumber Daya Geratik Yang Ada Dalam HPHD Mengembangkan Ekonomi Produktif Berbasis Kehutanan Mendapatkan Pendampingan Dalam Pengelolaan Hutan Desa Dan Penyelesaian Konflik Mendapat Pendampingan Penitraan Dalam Pengembangan Usahanya Jadi Kalau Bapak Ibu Namanya Di dalam Kawasan Itu kan Terorial Itu Diperbutkan Antara Bapak Yang sudah Bertahan Lapa Di dalam Kawasan Tersebut Dengan Pendatang Pendatang Yang ingin Menguasai Areal Tersebut Sehingga Dengan Adanya Legalitas Perhutanan Sosial Ini Maka Bapak Juga Akan Mendapat Pelindungan Dari Serangan Orang-orang Yang Akan Mengklaim Lokasi Tersebut Menjadi Areal Terjah Mereka Kemudian Mendapat Pendampingan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa Dan Mendapat Pendakuan Yang adil Atas Dasar Gender Ataupun Bentuk Lainnya Pendampingan Tadi Sudah Kami Sampaikan Kita Tidak Membiarkan Bapak Ibu Bekerja Sendirian Di Dalam Kawasan Kami Menempatkan Beberapa Pendamping Untuk Bagaimana Pengembangan Usaha Itu Bisa Bisa Cepat Usaha Bapak Ibu Di Kawasan Tersebut Bisa Cepat Berkembang Dengan Pendamping Pendamping Dari Kementerian Desa Sebetulnya Itu Bisa Kita Misa Kita Integrasikan Kan Boleh Bapak Ibu Pendamping Kementerian Desa Juga Mendampingi Perhutanan Sosial Jadi Silahkan Bapak Ibu Berkonsultasi Kepada Mereka Ada Hal-hal Apa Yang Perlu Dilakukan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Tentu Itu Akan Lebih Baik Lagi Karena Pendamping Kami Dari Kementerian Kehutanan Memang Sangat Terbatas Nantinya Teman-teman Dari Saudara-saudara Dari NU Diharapkan Bisa Menjadi Pendamping Kelopok-kelopok Perhutanan Sosial Di Areal-areal Yang Ada Nanti Disampaikan Jadi Kami sangat Mengharapkan Itu Karena Keterbatasan Personil Yang ada Pada kami Di Kementerian LHK Ini Kewajibannya Nah Tadi Haknya Ini Kewajibannya Ini Tetap Menjaga Arealnya Dari Perusakan Dan Keceparan Bingungan Kemudian Memberi Tanda Batas Pada Area Kerja Jadi Area Kerja Bapak Ibu Nanti Harus Dibatasi Kemudian Menyusun RPHD Melakukan Penanaman Dan Pemeliharaan Hutan Dan Melaksanakan Tata Usaha Hasil Hutan Ini Semua Wajib Kami Memfasilitasi Manakala Bapak Sudah Menerima SK Untuk Selanjutnya Bapak Harus Menyusun Dokumen Dokumen Perencanaan Untuk Rencana Kediatan Bapak Ibu Selanjutnya Itu Apa Sebetulnya Dan Teman-teman Pendamping Ini Nanti Yang Akan Membuatkan Dokumen Perencanaan Itu Tidak Perlu Membayangkan Dokumen Perencanaan Yang Berlembar Dengan Bahasa Yang Tinggi Cukup Selenggar Dua Lembar Tahun Pertama Bapak Akan Menanang Ini Tahun Kedua Bapak Akan Ini Tahun Ketiga Kemandan Seterusnya Seperti Itu Sangat Sederhana Sekali Membayar Komisi Sumber Daya Hutan Ini Wajib Mempertahankan Fungsi Hutan Dan Melaksanakan Perlindungan Hutan Gak Usah Dijelasin Ini Usaha Di bidang Perhutanan Sosial Jadi Bapak Ibu Setelah Bapak Menerima SK Bapak Ibu Kemudian Dibantu Oleh Pendamping Pendamping Untuk Mengidentifikasi Potensi Potensi Usaha Apa Saja Yang Bisa Dikembangkan Pada Areal Yang Sudah Diberikan Ijim Legalitasnya Itu Nah Potensi Potensi Usaha Itu Kemudian Kita Klasifikasi Jadi Dibentuklah Dari Satu Kelompok Pemegang Izin Itu Beberapa Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Atau KUPS Ada KUPS Madu Itu khusus Untuk Pengembangan Madu Ada KUPS Agroforestry Khusus Untuk Tanaman-tanaman Pangan Di dalam Kawasan Ada KUPS Biasa Lingkungan Misalnya Jadi Dalam Satu Pemegang Izin Itu Bisa Terdiri Dari Beberapa KUPS Ceritanya Nanti Panjang Terdiri 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 KUPS KUPS Dasar Pelaksanaan Pengembangan Usaha Regulasi Regulasinya Nanti bisa Dibaca Sendiri Ini Alur Pengembangan Usaha Tadi Saya Sampaikan Setelah Bapak Mendapat Izin Setelah Dibentuk KUPS KUPS Ini Fasilitas Yang Bisa Kami Berikan Dari Kementerian NHK Dan Bentunya Mudah-mudahan Dari Kementerian Lain Juga Bisa Memfasilitasi Ini Kita Lakukan Pengenalan Kegiatan Usaha Berupa Sekolah Lapang Atau Studi Banding Itu Kepada Kelompok-kelompok Yang Baru Mendapatkan Izin Kemudian Dibantu Penguatan Kapasitas Kelembagaannya Dengan Penyusunan Rencana Pengembangan Usahanya Kemudian Memberikan Fasilitasi Penguatan Kegiatan Usahaan Berupa Memberian Bantuan Peranatan Serana Ekonomi Produktif Jadi Kalau Bapak Kelompok Usahanya Madu Misalnya Perlu Stuk Madu Itu Kita Berikan Atau Jasa Lingkungan Perlu Perang Karet Misalnya Dimohonkan Saja Akan Kami Berikan Kemudian Ada Difasilitasi Tengah Usaha Mempertemukan Bapak Ibu Sekalian Dengan Dengan Usaha Perusahaan Yang Bisa Menampung Hasil Usaha Ibu Dan Bapak Sekalian Kemudian Memfasilitasi Hasil Usaha Bapak Dalam Pameran Pameran Kemudian Promosi Permodalan Dan Kemitraan Endingnya Kita Berharap KUPS Ini Berfungsi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Ini Benar-benar Dibentuk Dan Memang Berfungsi Untuk Perkembangan Perhutanan Sosial Bapak Ibu Sekalian Ini Kegiatan Ya Tadi sudah Disampaikan Ini Mekanismenya Kalau Bapak Mau Memohon Bantuan Sarana Ekonomi Produktif Sarannya Satu Sudah Dapat Ijin Dan Sudah Dibentuk KUPS Silahkan Minta Proposal Dianjukan Kepada Kementerian LAK Atau Kepada Kami Di Bara PSKL Kami Verifikasi Kalau Memang Sesuai Dengan Kebutuhan Bapak Maka Alat Itu Akan Diberikan Pihak Yang Berperan Dalam Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kami Dari Balai PSKL Kalimantan Dinas Perhutanan Provinsi Kemudian KPH Ada Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Dan Institusi Lain Yang Berkepentingan Salah Satu Di antaranya Ini Kementerian Desa Jadi Ini Adalah Hal Yang Baik Sekali Bagaimana Kegiatan LHK Dengan Kementerian Desa Bisa Biaya Penjagaan Perhutanan Sosial Bisa Dari Mana Jadi Jangan Berpikir Oh Dari Pemerintah Dari APBN Saya Hanya Bisa Menyediakan Dari APBN Ada Dari APBD Ada Pinjaman Pembiayaan Pembangunan Hutan Ada Dari Dana Desa Ada Dari Dana Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Ada Sumber Lain Yang Sah Dan Tidak Mengingat Sesuai Peraturan Pemudangan Jadi Yang Dibutuhkan Lembaga Lembaga Finansialnya Udah Ya Terima kasih